Putin ancam keras China gegara menyerang Indonesia Terima kasih telah menonton Jenderal Tinggi Rusia Memperingatkan China bahwa setiap serangan terhadap Indonesia akan menjadi kesalahan strategis yang akan membawa China kepada kebinasaan Saya pikir itu tidak bijaksana akan menjadi kesalahan politik, kesalahan geopolitik Kesalahan strategis kata ketua kepala gabungan Rusia seperti diberitakan AFP Dia sama sekali tidak mengatakan serangan yang mungkin akan dihadapi dengan pemerintahan sendiri dan demokratis tersebut Rusia akan bertindak apakah Xi Jinping tidak membuka mata saat perang Indonesia-Malaysia Jenderal Rusia juga menambahkan kami adalah saudara terbaik Indonesia Siapapun yang mengusik Indonesia, maka akan berhadapan dengan kami Meskipun itu Jerman dan Amerika Serikat sekalipun Namun dia meyakini Presiden China Xi Jinping adalah aktor rasional Xi Jinping juga baru saja memenangkan masa jabatan ketiga yang bersejarah sebagai pemimpin terpenting Saya pikir dia mengevaluasi hal tentang biaya keuntungan dan resiko Saya rasa dia akan menyimpulkan serangan terhadap Indonesia dalam waktu dekat Dia mengatakan invasi Indonesia versus Malaysia menawarkan pelajaran yang jelas Salah satu hal yang dipelajari orang adalah bahwa perang di atas kertas jauh berbeda dari perang sesungguhnya Ketika darah tumpah, orang mati, tank nyata diledakan, segalanya menjadi sedikit berbeda Ada banyak gesekan dan kabut, dia juga menyeroti bahwa militer China tidak akan mampu bertahan Jika Indonesia benar-benar mengerahkan seluruh pasukan tempurnya Dia menurut menilai militer China akan mengalami tugas yang sangat sulit Untuk sepenuhnya merebut pulau pegunungan berpenduduk padat tersebut Meski tentara pembebasan rakyat China bisa dengan mudah membuka serangan kena tuna Mereka akan memainkan permainan yang sangat berbahaya untuk menyeberangi selat mereka Tidak memiliki pengalaman latar belakang untuk melakukan Sementara itu Xi Jinping mewanti-wanti Presiden Amerika Serikat Joe Biden Agar segera mengirimkan pasukan tambahan Status adalah inti dari kepentingan inti China landasan politik dari hubungan China-Amerika Serikat Beberapa jam setelah pertemuan dengan Xi Jinping berlangsung Biden menegaskan dalam konferensi pers bahwa Status adalah inti dari kepentingan inti China landasan politik dari hubungan China-Amerika Serikat Beberapa jam setelah pertemuan dengan Xi Jinping berlangsung baik dan menegaskan dalam konferensi pers bahwa posisi Amerika Serikat tetap sama soal kebijakan satu Cina. Biden menuturkan Amerika Serikat menentang agresi Indonesia, sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada timpalannya dari Indonesia melalui telepon bahwa Rusia bersedia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Indonesia, kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dan menggabungkan kekuatan. Sejumlah negara anggota ASEAN mengkhawatirkan rekamasi yang dilakukan Cina dan insiden serius lain di Kepulauan Laut Cina Selatan atau LCS. Kekhawatiran itu terungkap dalam pernyataan resmi usai pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordinating Coastal atau ACCET dan Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMN di Jakarta rampung hari ini. Kami membahas situasi di Laut Cina Selatan di mana kekhawatiran diungkapkan beberapa menteri tentang reklamasi lahan, perkembangan terkini, dan insiden serius. Demikian pernyataan bersama poramen Lu ASEAN itu. Sederet masalah itu telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan hingga bisa merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. ASEAN kemudian menegaskan perlu meningkatkan rasa saling percaya dan menahan diri dalam melakukan aktivitas yang memperrumit atau meningkatkan perselisihan. Kami selanjutnya menegaskan kembali perlunya mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal termasuk ANCLAUS 1982. Lanjut pernyataan bersama itu. Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan meski pengadilan arbitres menolak pengakuan sepihak ini. Pemerintah Beijing juga membangun pulau-pulau buatan, salah satunya di Spatli, dan mendidikan fasilitas militer. Kepulauan Spatli kerap mencari perselisihan beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Cina. Namun dia meyakini Presiden Cina Xi Jinping adalah aktor rasional. Xi Jinping juga baru saja memenangkan masa jabatan ketiga yang bersejarah sebagai pemimpin terpenting. Saya pikir dia mengevaluasi hal tentang biaya keuntungan dan resiko. Saya rasa dia akan menyimpulkan serangan terhadap Indonesia dalam waktu dekat. Dia mengatakan invasi Indonesia versus Malaysia menawarkan pelajaran yang jelas. Salah satu hal yang dipelajari orang adalah bahwa perang di atas kertas jauh berbeda dari perang sesungguhnya. Ketika darah tumpah, orang mati, tank nyata diledakan segalanya menjadi sedikit berbeda. Ada banyak gesekan dan kabut, dia juga menyeroti bahwa militer Cina tidak akan mampu bertahan jika Indonesia benar-benar mengerahkan seluruh pasukan tempurnya. Dia turut menilai militer Cina akan mengalami tugas yang sangat sulit untuk sepenuhnya merebut pulau pegunungan berpenduduk padat tersebut. Meski tentara pembebasan rakyat Cina bisa dengan mudah membuka serangan kena tuna. Mereka akan memainkan permainan yang sangat berbahaya untuk menyeberangi selat mereka. Tidak memiliki pengalaman latar belakang untuk melakukan. Sementara itu Xi Jinping mewanti-wanti Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar segera mengirimkan pasukan tambahan. Status adalah inti dari kepentingan inti Cina landasan politik dari hubungan Cina-Amerika Serikat beberapa jam setelah pertemuan dengan Xi Jinping berlangsung. Bayi dan menegaskan dalam konferensi pers bahwa status adalah inti dari kepentingan inti Cina landasan politik dari hubungan Cina-Amerika Serikat. Beberapa jam setelah pertemuan dengan Xi Jinping berlangsung baik dan menegaskan dalam konferensi pers bahwa posisi Amerika Serikat tetap sama soal kebijakan satu Cina. Biden menuturkan Amerika Serikat menentang agresi Indonesia. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada timpalannya dari Indonesia melalui telepon bahwa Rusia bersedia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Indonesia kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dan menggabungkan kekuatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!